Terima kasih. Mereka ternyata, walaupun bukan orang Jawa Timur, orang Jawa, yang mana kalau kita ngomongin arah dari perkembangan kobloi dari Jawa Timur dan Jawa, tapi ternyata yang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu juga ternyata mengikuti dan punya bakat yang bagus juga. Artinya ini adalah satu bentuk apresiasi yang bagus buat mereka, mengingat bahwa dangdut dan musik itu kan berkembang seiring zaman. Seperti keinginan dari pendengarnya juga semakin banyak sekali kan, pada akhirnya ada preferensi baru ketika musik koblo ini berkembang, dan menjadi satu bentuk jendri yang diakui bahwa ini adalah bagian daripada perkembangan dangdut. Apa ya, seneng, bangga gitu karena bisa menjadi bagian dari program ini. Kalau lu sendiri ngeliat perkembangan musik koblo sendiri gimana? Wah, kalau ngomongin perkembangan musik koblo, justru saat ini aku bilang koblo jadi pioner ya, gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang di mana-mana, baik banyak kalangan, bahkan sampai di depan presiden pun, gitu ya, acara kenegaraan 17 Agustus pengibaran bendera pun ditutup dengan sebuah hiburan nyanyian koblo, gitu loh. Artinya ini, apa ya, kita bisa menangkap bahwa masyarakat juga punya animu besar terhadap ini. Dan ketika Anteveh memberikan program koblo superstar ini, buat aku adalah satu bentuk kepedulian Anteveh untuk mempertahankan apa yang sudah dibangun oleh masyarakat Indonesia. Dan ini satu bentuk apresiasi untuk musik koblo agar dia bisa bertahan dan semakin luas lagi segmennya. Terakhir nyanyi darut koblo ini? Wah, aku hampir setiap hari nyanyi darut koblo karena di semua job of airku dan saat ini kan on air-on air juga semuanya kita sudah kobloan, gitu. Makanya kalau ada tagline, apa namanya, akan koblo pada akhirnya itu benar-benar, gitu loh. Karena memang, apa ya, kalau ngomongin kita ngomongin keterbukaan musik koblo dengan jendri-jendri musik yang lainnya juga harus diakui. Karena pop pun di kobloin, gitu ya. Lagu-lagu yang kekinian pun anak-anak muda, gitu, yang nggak nyangka-nyangka ya ternyata juga di kobloin. Lagunya Adele pun di kobloin, gitu ya. Jadi kayak yang, yo inilah, gitu loh, hasanah musik Indonesia yang pada akhirnya bisa menjadi satu moda baru untuk masyarakat Indonesia bisa mendengarkan dan menikmati musik. Menurut Anda, apa sih yang membuat masyarakat itu suka sama koblo? Apa yang bikin masyarakat suka sama koblo? Kalau menurut aku sih yang pertama karena memang kalau ngomongin koblo, ngomongin dangdut, sesedih-sedih apapun lagu dangdut, itu tetap harus joget. Nah, musik koblo dengan kendang koblo dengan varian kendang yang baru sehingga disebut musik dangdut koblo ini pada akhirnya menjadikan stimulus baru untuk orang-orang yang lagi dengerin untuk lebih joget lagi, gitu loh. Jadi lebih seru lagi, makanya inilah apa ya, di ajang-ajang anugrah musik pun juga ini diakui menjadi salah satu perpecahan dari dangdut. Ada dangdut daerah, ada dangdut kontemporer, semacam itu. Artinya ya inilah musik kita, musik kita berkembang mengikuti zaman. Untuk kedepannya harapan di koblo super sun ini? Mudah-mudahan koblo super sun gak cuma jadi program tahun ini aja, tapi menjadi program tahunan biar para pecinta musik koblo dan juga punya wadah yang terbaik, yang tepat untuk bisa mengaktualisasikan bakatnya gitu ya, mengeksplor dirinya untuk bisa menjadi superstar di ranah musik koblo. Terima kasih.